Hola amigos, hari ini acara kita adalah main ke hutan. Dan aku mau ngajak kalian buat berburu. Kira-kira mau berburu apa? Ya, bener banget. Aku mau berburu jamur. Jadi, ini kan lagi musim gugur, di mana jamur itu udah mulai keluar-keluar di daerah hutan. Ini bukan pertama kalinya aku mau mencari jamur di hutan. Tapi, setiap kali aku nyari jamur, itu tuh selalu berdebat sama diri aku sendiri. Kayak, ini bisa dimakan gak ya? Atau ini beracun gak ya? Jadi, aku paling cuma ngambil satu jenis aja yang udah aku kenali. Nah, sedangkan di hutan sendiri, jamur liarnya tuh banyak banget karakternya, warnanya, terus teksturnya. Kayak penasaran banget aku kalau misalnya ini bisa dimakan atau enggak. Terus, kemarin itu dapet info, katanya ada kayak grup pecinta jamur, ngadain acara buat mencari jamur bersama. Harganya sendiri itu adalah 20 euro. Tapi, nanti kita dikasih kayak kelas pengetahuannya dulu sebelum kita nanti nyari jamur. Jadi, ada kelas pengetahuannya tentang jamur. Terus, nanti dikasih minuman sama snacks, makan siang, dan nantinya kita bakalan didampingi sama mereka, sama ahlinya, untuk mencari jamur yang nantinya bisa kita konsumsi di rumah kita masing-masing. Nah, jadi aku penasaran banget sih, acaranya sendiri dari jam 10 sampai jam 3 sore. Jadi, bakalan jadi hari yang panjang untuk bermain di hutan mencari jamur liar. Ini sekarang kita udah nyampe di tempatnya, tapi kita masih nunggu beberapa orang buat dateng. Ini lokasinya cantik banget, dan tadi disambut sama anjing peliharaan di sini. Ini nama tempatnya adalah Kimpi. Ini kelasnya baru beres. Tadi penjelasannya lengkap banget, dari semua jenis jamur, terus, pokoknya jelas banget. Dan tadi bapaknya bilang, sebelum kita pergi, ada snacks dulu. Jadi, biar nanti semangat ngambil jamurnya, nyari jamur di hutannya, dikasih dulu makanan. Bapaknya baik banget. Halo. Nama bapaknya Pak Kim. Dikasih roti. Rotinya ada hamon serano, sama dikasih parutan tomat buat energi kita sebelum nanti cari jamur. Enak banget. Jadi, tadi dikasih tahu sama bapaknya, kalau kita mau cari jamur di hutan, yang wajib dibawa adalah keranjang kayak gini, biar nanti sporanya tuh bertebaran di tempat kita nyari ya. Terus, buku panduan, biar nggak ngambil asal-asalan, karena jumlahnya tuh ada ribuan banget, ribuan jenis jamur. Terus, ada juga ini, apa namanya, pisau, buat nanti motong, jadi nggak asal nyabut. Dan tadi yang lucunya dikasih tahu ini. Ini adalah tongkat, yang multifungsi, antara bisa ngebantu kita saat jalan di hutan, dan, apa namanya, ngebantu kita kalau misalnya nanti, biasanya si jamur itu ada di dalam tumpukan daun-daun kering. Jadi, dia tuh ngebantu kita buat nggak terus-terusan jongkok, ngambil jongkok, jadi kita ngambil gini, lihat, kalau misalnya itu isinya batu, nggak diambil, tapi kalau misalnya isinya jamur, langsung kita ambil. Ini fungsi utama dari tongkat. Nggak perlu lama lagi, kita langsung berjalan ke hutan. Dan ternyata, baru aja kita sampai, kita sudah mendapatkan jamur pertama kita. Tadi yang gede itu, katanya, bisa bikin halusinasi. Bisa dimakan, tapi bukan untuk dinikmati. Masih lanjut pencariannya, dan akhirnya kita nemu jamur yang bisa dimakan. Udah biasa nih, ada di supermarket, tapi ini versi liarnya. Ini dia campinyon. Tapi kata Pak Kim, lebih baik nggak diambil, karena biasanya mudah sekali tertukar dengan jamur amanita. Sama-sama memiliki cincin, dan beberapa amanitas, jenisnya bisa mematikan. Pak Kim juga ngajarin aku, cara mengambil jamur, yaitu dipotong di bagian batangnya, bukan langsung ditarik. Karena kalau langsung kita tarik, nantinya kita akan merusak miselium dari si jamur, yang akibatnya, tahun depan, tidak bisa panen jamur lagi. Udah itu ditutup lagi seperti ini. Balik. Cantik ya? Warnanya ungu, dan lagi, baru aja keluar. Ini kayak sejenis jamur kuping yang ada di Indonesia. Kayak gini. Basah teksturnya, dan dia kayak karet. Bener-bener kayak jamur kuping di Indonesia. Tapi warnanya kayak lebih ke coklat muda ya. Udah 2 jam, kita nyari jamurnya. Dan lihat yang aku dapat selama 2 jam ini, bener-bener kayak kita bisa makan jamur ini selama 1 tahun. Aku liatin. Banyak banget. Baru aja nyampe ke tempatnya lagi, disambut sama anjingnya dan sama poni. Kita sekarang mau ngumpulin nanti di rumahnya. Dikumpulin apa aja yang udah kita dapet, dilihat nama-namanya apa aja, dan dilihat kalau misalnya itu bisa dimakan atau enggak. Nah, dari semua yang ada di atas meja ini, Pak Kim ngasih tahu aku setiap nama dari jamurnya. Selain itu, beliau juga ngasih tahu mana aja yang bisa dimakan. Sebenernya, semua yang aku ambil kali ini bisa dimakan. Cuman ada beberapa yang udah busuk. Jadi kayaknya nggak bagus kalau untuk dimasak. Nah, selain itu, ada juga trik khusus untuk mencuci jamur. Ada yang jamurnya bisa dicuci pakai air, dan ada juga yang tidak. Dan akhirnya, Pak Kim juga ngasih tahu aku resep-resep yang bisa aku masak menggunakan tiap-tiap jenis jamur yang berbeda. Karena hari ini kita sedang panen jamur, maka menu makan siangnya pun spesial. Dengan menggunakan bahan dasar jamur, ini dia nasi kuning ala Spanyol, Paya Deseta. Yang artinya, nasi kuning dengan isian jamur. Sekarang kita mau pulang buat mempersiapkan apa aja resep yang bisa kita masak nanti di rumah dengan menggunakan bahan dasar yang ada di keranjang ini, jamur. yang terbesar yang baru aku dapet. Ini yang baru kita dapet, namanya pedo de lobo. Atau kalau di bahasa Indonesia artinya kentut serigala. Jadi gak tahu kenapa namanya kentut serigala, ini dibentuknya kayak gini. Ini dikima dekat tomate, keso. Buongan, dikima. Buna, ini digara. Ini adalah pilarin yang padengu, yang promisesri di Indonesia. -Mu jadi Yang ini tersebut. Ini adalah pan dari p funda, yang pandongan itu di engine, ini adalah berguita tersebut. Ini itu tersebut. Pindah jenis asi di hidupan, yang ada yang tersebut. Jadi rumah tangan dari udara ini, ini adalah pindah jenis baguja. Terima kasih.